Intro 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 Nanti lama banget sih ngatur fotonya Intro 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 Curagan Isri Gimana? Kelihatan jelas gak hasil fotonya? Ketauan gak? Ketauan gak? Ketauan gak? Ketauan gak? Ketauan gak? Ketauan Curagan Isri lihat sendiri Tauan gak doctrine Ye Ketauan Ketauan gak? Ketauan gak? Buka ketahuan deh muka perempuan ini. Wah, ini mah ga jelas mukanya. Gimana saya mau tau ini siapa? Apa iya juragan istri? Lihat aja sendiri. Susah banget ya cari tau siapa selingkuhannya derajat. Juragan istri, mohon maaf mungkin memang juragan tidak selingkuh. Enggak, saya ga percaya sama kamu kan tak? Kamu pasti tau sesuatu kan? Tapi kamu sembunyiin kan? Permisi Bu Bos, mobilnya sudah siap jalan. Ayo jalan. Memang kita ga bisa menebak takdir. Karena takdir itu sudah digariskan. Dan memang kadang kita dibuat terkejut oleh takdir. Kadang malah kita ga suka sama takdirnya. Takdir yang bahkan ga pernah kita pilih. Tapi takdir itu emang harus dijalani Mutia. Karena semua itu udah digariskan. Iya sih Non. Ambu sama Abah sering bilang gitu sama Neng. Neng harus belajar buat menerima takdir. Neng harus ikhlas. Karena hanya dengan ikhlas kita bisa menjalani takdir kita masing-masing dengan tenang. Iya Non. Neng sedang belajar untuk ikhlas dan sedang berusaha untuk ikhlas. Hah? Ikhlas? Ga segampang itu Non. Sampai kapanpun Neng ga akan pernah ikhlas. Neng akan lakuin segala cara supaya Non bisa sama Arido. Supaya Neng sama Arido bisa bersama lagi. Semoga Mutia kita bisa melanjutkan hidup kita masing-masing sesuai takdir yang udah digariskan. Iya Non. Neng akan berusaha ngembalikan takdir Neng sama Arido. Apalagi sekarang Neng udah pegang rahasianya Abah. Yang bikin Abah ga bisa lagi semena-mena bilang ke juragan. Supaya Neng balik ke kampung. Bahkan di sini Neng akan berjuang Neng dan rebut kembali cintanya. Loh? Neng? Kamu kenapa ikut? Ya Neng kan tugasnya buat jagain Non Putri. Jadi Neng juga nemenin Non Putri ke sini. Ya karena abis ini kamu langsung ke kantor. Jadi maksudnya biar nanti aku pulang ga sendirian dari temennya. Ya udah. Ya udah ayo kita langsung masuk aja ga usah nunggu sini. Ya Non. Ayok. Eh Tepait. Nanti mukanya jangan ditengkuk ya depan temen aku. Ntar aku bingung mau lagi jelasinnya gimana. Ya bawang merah. Udah tenang aja sih ga usah khawatir. Ntar. 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 Ntar saya juga belum pernah lihat sih siapa pacarnya Putri. Selama ini Putri ga pernah memperkenalkan satu orang pun siapa yang jadi pacarnya. Ya karena selama ini dia ngakunya ga pernah punya pacar. Masuk. Masuk. Ini ada kiriman dari Mr. Robert untuk Mbak Putri dan Mas Rido. Sepertinya sih kado pak. Oh ya terima kasih Dina. Keliatannya sih tiket honeymoon buat Mbak Putri sama Mas Rido. Pak saya permisi dulu ya. Ya. Bagus juga tuh sihiran. Dia tuh perhatian sama gue. Paling ga ada yang nantir gue. Bagus juga tuh bau gue picil. Semangat ya Tuan Muda yang ganteng. Semangat kerjanya. Jangan lupa bismillah lo Tuan Muda. Tuan Muda Erwin maaf. Maaf sih tadi ga liat saya. Saya minta maaf. Kok Tuan Muda Erwin diem aja? Biasanya kan kalo kayak gitu dia langsung marah-marah. Langsung ga hina-hina. Kenapa sekarang dia diem aja? Kan aneh. Tuan Muda barusan bener-bener ga berusaha untuk merecahkan saya. Biasanya kan paling ga matanya ngedip-gedip ngeselin. Kok ini malah diem aja? Ada apa ya? Ah Rido lagi mikirin apa? Kok gelisah gitu? Engga. Engga ada. Ah kita kan pacarannya udah lama. Ya Neng tau kalo ada yang dipikirin sama A'a. Kalo A'a gelisah berarti tuh A'a ada yang dipikirin. Kalaupun ada yang lagi Rido pikirin. Kayaknya sekarang kamu ga perlu tau deh Mutia. Ya kalo ada yang dipikirin pasti kan Rido akan cerita sama aku. Karena aku istrinya. Tidak ada yang dipikirin sama Rido. Ah kamu boleh pindah meja dulu ga? Di sini aja, soalnya aku mau bicara penting sama Sasta. Boleh, Nong? Hai! 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 Hai dong! Hai! Kok kalian gak pake baju kapel itu lagi? Dari kantor soalnya? Iya. Lucu banget tau. Baju kapel, baju kapel. Morak banget sih. Gimana ya cara ngerjain non putri dari sini? Terima kasih. Neng ada ide buat ngerjain non putri yang sok polos itu. Non putri gak apa-apa? Ya bener! Aduh! Ya bener! Ya bener! Ya bener! Ya bener! Ya bener! Ya ampun jadi basah gini! Aduh! Aduh! Ya aku ke toilet dulu ya! Saya temenin non! Maaf ya mas! Sekali lagi sam minta maaf. Ya, pergi si mas. Saski? Bentar ya! Ya! Ah! Non! Mana ini ya? Akhirnya, Neng bisa berhasil juga. Apanya yang berhasil? Apanya yang berhasil? Kenapa diem? Jawab! Apanya yang berhasil? Tadi kamu kenapa? Kok kamu bilang berhasil? Apanya yang berhasil? Ya. Anda yang berhasil buat pergi sama Arido sama non putri tanpa ngelakuin hal negatif. Neng. Gak usah boong. Ah gak percaya sama kamu. Jelas-jelas tadi Ah lihat sendiri kok. Kalau kaki kamu emang sengaja buat ngejegal pelayan itu sampe jatuh. Neng gak ngapa-ngapain Ah. Kamu masih mau ngales juga? Kenapa gak jujur aja? A-A lihat sendiri Neng. Pokoknya mulai sekarang kamu udah stop. Stop yang aneh-aneh kayak gini. Emang belum cukup semuanya yang udah kamu lakuin. Maud tolong Maud. Ini. Lalu. Yang di atas-atasnya bisa tanya. Anggutku nih. Maksudnya gak ngikut masuk sih. Tadi katanya mau bantuin. Aduh. Kenapa sih Arido selalu mergokin yang aneh ngelakuin ke non putri? Ingat ya Neng. A-A akan selalu awasin kamu soal ini. Jangan sampe kamu lakuin lagi. Paham kan? Iya. Yang provoke. Ina temanku. Thaya. Do esu bu. Hai. Ina buying name. Oo. Papa. blanket naik.